Intro Selamat datang di Violin Room Ketemu lagi bersama saya Tanji Yudalak Sito Lama kita gak nge-review-nge-review Viola ya Nah kebetulan di saya ini udah ada Viola Scott Guan 701 Kenapa saya review lagi? Karena Scott Guan 701 tahun 2002 itu ada perubahan Jadi agak berbeda sama 701 yang seri lama Nah maka di video ini saya akan kasih tau kira-kira apa aja sih perubahannya si Scott Guan 701 Oke ini dia adalah Viola Scott Guan 701 Dari case-nya itu sama aja ya Ini ada tulisannya Scott Guan 701 4x4 Dari case-nya itu memang gak ada perbedaan Sama aja Terlihat sama Terus habis itu ketika kita buka unitnya Nah seperti ini Dalamnya masih tetap sama warna hitam Dalamnya masih tetap sama warna hitam Terus yang pertama yang membuat perbedaan adalah di bagian rosin Nah dulu rosinnya Scott Guan 701 itu rosin weiseng Dasarnya dari kayu terus tutupnya dari kertas Dan sekarang rosinnya gak ada merknya polos Ini rosin curah kalian Oke gak apa-apa Dan kalau kalian beli Viola itu apa yang harus kalian ganti pertama adalah rosin Kenapa sih? Ya karena rosin bawaan itu rata-rata jelek Gak ada yang bagus serbuknya gitu loh Jadi kalau kalian baru beli Viola Apa yang harus kalian ganti pertama? Rosin Kalau mau ganti juga beli yang agak mahalan sekalian Karena rosin itu kan lo amat aja Bisa 4-5 tahun gak habis-habis Gak kayak senar Oke terus dari segi bow Masih sama ya Baunya sama-sama oktagonal Sama Nah sekarang dari segi violanya nih Kita akan kupas dari segi violanya Nah ini dia di Scott Guan 701 Nah yang pertama yang terjadi perubahan adalah di bagian packnya Dulu di Scott Guan 701 seri yang dulu itu packnya adalah rosewood Dan sekarang bukan rosewood tapi ebony Black ebony ya hitam Nah terus di bagian chin restnya itu juga ada sedikit perubahan model Ada sedikit perubahan model Dulu tuh gak kayak gini dulu Dulu tuh yang agak kayak gini nih bentar Nah dulu tuh modelnya model-model yang kayak gini Tapi sekarang gak tau kan di model mungkin Nah ini yang pertama Ini ebony ya teman-teman Jadi udah sangat aman Cuman memang modelnya berbeda Nah tile piece-nya juga udah ebony ya teman-teman ya Dulu kan Scott Guan 701 itu rosewood, rosewood, rosewood semua Tapi sekarang udah menggunakan ebony Dan ada satu lagi perbedaan yaitu di bagian furnishnya Dulu Scott Guan 701 itu seperti ini Cuman agak ngedoff Makanya dulu 701 itu saya bandingkan sama Yola 208B yang vintage Kenapa? Karena itu sama-sama terlihat vintage Nah kalau sekarang 701nya itu dia lebih glossy teman-teman Nah itu lebih glossy Jadi kalau saya rasa ini lebih glossy daripada yang dulu Nah ini biarpun motif seperti ini ya Motif seperti hitam-hitamnya ini tetap ada Finishingnya ini kalau saya bandingin itu Ya model-model kayak si Beijing 260 Ini Beijing 260 Kan model-modelnya kayak gini ya Jadi agak-agak corak-coraknya Cuman dia ginclong Ini bagian Beijing 260 kayak gini Nah saya rasa 701 sekarang Karakternya udah mendekati seperti itu Jadi bukan yang saya tandingkan sama 208B Karena udah gak ngedoff ya 701nya itu udah gak ngedoff Tapi udah glossy Biarpun motifnya itu masih sama Jadi itu perbedaannya Jadi buat teman-teman yang sekarang beli Viola 701 di tahun 2002 Mungkin sudah ada sedikit perbedaan ya Jadi kalau misalkan Kok beda sama yang direview dulu Ya memang kita gak bisa mengendalikan Pabrik itu dia produsinya kayak gimana Misalkan dia mau ganti aksesorisnya Ya udah dia ganti kita tinggal terima-terima aja Terus mau finishingnya kayak gimana juga Kita tinggal terima-terima aja Perbedaan dari Viola Scott Buan 701 Jadi video yang saya review dulu Sama yang sekarang itu memang ada perbedaan ya Nah sekarang kita akan coba Dengerin suaranya Viola 701 Sama yang ini Sama yang dikasih Nah itu dia sedikit review dari saya ya Tentang Biola Scott Wan 701 Menurut kalian gimana? Apakah kalian masih suka yang dulu? Atau kalian lebih suka yang sekarang? Silahkan tulis aja di kolom komentar Sampai ketemu lagi di video selanjutnya See you on the next video